Oke, sembari nunggu teman-teman yang masuk lagi, saya langsung aja ya menjelaskan sisanya tadi ya, supaya lebih cepat, nggak terlalu banyak lakotasi usaha, terbuang. Oke, share screen, here we go. Oke, ini sudah jelas tadi ya, saya sudah jelaskan tadi mengenai apa, konsep apa marketing mix menurut Philip Kotler. Sebenarnya saya coba lanjut lagi dengan idea, idea itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan attention dari masyarakat, dari target pasaran kita tujuh, kemudian ada lagi setelah attention, katakanlah misalkan dari sekian banyak kita bisa mendapatkan setelah attention itu atau perhatian itu dari sekitar seribu orang. Nah, dari seribu orang itu ya, mereka yang mempunyai ketertarikan atau minat itu nggak sampai seribu-seribunya, tapi mungkin hanya sekitar 700 gitu loh. Dari 700 ini, mereka yang mempunyai keinginan, keinginan untuk membeli, untuk mencoba, mungkin hanya sekitar turun, misalkan jadi 300 gitu, 300. Dan dari mereka yang dari 300 ini yang punya apa, yang ingin melakukan action, action to buy, action to purchase, itu mungkin cuma setengahnya, sekitar 150 gitu loh. Nah, dari 150 ini apakah semuanya satisfied? Enggak, pasti ada mereka yang tidak suka atau yang mungkin apa, yang merasa tidak cocok dengan produknya atau jasanya. Jadi, mungkin bahkan mereka yang tadi mau beli lagi, yang tadi yang dari 150 ini mungkin yang hanya untuk, apa, untuk yang repeat ordernya mungkin hanya setengahnya, jadi hanya sekitar 75. Jadi, makanya kenapa kita memasang iklan, kita memasang balihur pinggir jalan gitu kan, kita misalkan apa, memasang iklan di TV atau di koran atau di sosial media, tujuan apa, supaya kita bisa mendapatkan attention, interest gitu loh. Ya kan, mungkin dari pengalaman kalian, apakah dari semua produk yang kalian lihat gitu di sosial media, apakah akan kalian coba semuanya kan? Enggak, jadi mungkin hanya sebagian kecil aja yang akan dicoba, misalkan, dicoba selamat untuk dibeli gitu loh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi. Tadi ini sudah jelas, jadi kan membawa pemasaran marketing mix, jadi yang produk, price, promotion, place gitu ya. Nah, ini kan penjelasannya, nah mungkin kalau kalian lihat sini ada beberapa konsep-konsep pemasaran yang lagi keren, jadi kayak konten marketing mix, karena ada yang namanya konten creator kan, jadi kerjaan kalian ya misalnya hanya membuat konten gitu ya, jadi message-nya sudah jelas, message-nya misalnya tujuannya sudah jelas, message-nya apa, dan kalian membuat kontennya gitu loh. Jadi lagi mobile marketing gitu kan, jadi misalnya kalian ngasihkan misalnya di handphone atau di mobile phone atau di mobile device gitu loh. Integrated digital marketing, jadi ini konsep pemasaran digital yang sifatnya terintegrasi, jadi baik itu mungkin ya misalnya apa, di social media, atau mungkin di mobile game, atau di tempat lain juga, itu maksudnya semuanya integrated gitu loh. Ada lagi personalized marketing, jadi personalized marketing, jadi ini kita membuat konsep pemasaran yang disesuaikan, yang dipersonalisasikan sesuai dengan karakter orangnya gitu. Mungkin kalau kalian pernah apa, mungkin kalau misalkan kalian lihat apa-apa di Youtube atau mungkin kalian apa, di Facebook gitu kan, lebih kepada misalnya kita sudah ada aplikasi yang sudah bisa melihat ini kalau usia sekian, misalnya usia 35 tahun ke atas, laki-laki, kesukaannya apa itu sudah bisa dibikin, sudah bisa ditampilkan iklan yang sesuai dengan karakter dari si penggunanya gitu. Jadi, ini kan beda-beda dengan misalnya kayak apa, mass marketing, jadi misalkan kalau ya mass marketing misalnya kayak iklan di TV, iklan di koran, atau iklan di baliho, di pinggir jalan, itu simpatnya kan mass marketing ya. Ya baik orang ya, sebenarnya misalnya kayak susu element ya, semua orang lihat gitu loh, cowok, cewek, laki, perempuan, tua, muda ya, ngelihat gitu loh, ngelihat-ngelihat ada iklan element. Tapi apakah mereka semuanya adalah penggunanya kan enggak, mereka hanya tertentu saja, mungkin dari laki-laki, pasti kalau susu element ya pasti penggunanya adalah para laki-laki gitu kan, laki-laki gitu kan, gak semua usia kan, gak mungkin ya kita nawari susu element ke orang tua kita yang usianya 80 tahun, ya kan gak cocok gitu loh. Ya pasti ditujukan pada masalah mereka yang usia-usia produktif, dari misalnya usia 18 sampai usia 40 atau 45 tahun gitu kan. Oke, sampai sini ada yang tanya enggak mungkin teman-teman ya. Oke, untuk mengenai bisnis plan, jadi bisnis plan tadi ya isinya udah jelas ya, isinya adalah ini ya tadi ya, ini bisnis plan, jadi ini ada overview, kemudian juga BMC-nya, bisnis model canvas, kemudian financial plan-nya atau RAB-nya, rencana anggaran belanja seperti apa, misalnya modal yang dibutuhkan berapa, kemudian yang, misalnya modalnya berapa, kemudian yang dipakai berapa gitu kan, kemudian bagaimana kalian bisa membuat profit dari situ gitu loh. Terbayang ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhirnya mengenai penutupnya, penutupnya, jadi pada itu karena ya kalian menjelaskan bahwa, bahwa akan akan, ya summary-nya lah, kalian akan mendapatkan apa, berapa, berapa banyak, apa, berapa banyak profit akan dicapai misalnya di tahun keberapa gitu kan ya. Gitu. Oke, sampai sini ada tanya mungkin teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan, saya absen dulu ya teman-teman ya. Oke, here we go. Oke, Robi ada? Raby Al-Fandi? Robi tadi ada Pak, cuma nggak masuk lagi. Oke, nggak apa-apa. Fahri? Fahri ada? Oke. Ada. Iya, iya, iya. Mungkin Raby ada, oke. Terus, Maya, Maya Safira. Maya ada? Tadi ada ya? Ada, 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 ada. Oke, nggak apa-apa. Saya absen dulu aja. Nurfitria? Ada, Pak. Oke. Hizki ya? Iya, ada. Hizki ada ya, oke ya. Amelia, Idola? Amelia ada. Oke. Oke, siapa lagi bisa? Amelia ada. Reza, Julianto? Reza? Ada. Ada, Pak. Oke, hari ini tadi ada. Raskiawan ada. Daniel tadi ada ya. Prio? Daniel ada tuh di bawah. Prio. Prio ada ya? Prio ada tadi. Oke, ngelak-ngelak. Saya absen langsung aja. Ada. Ngelek, ngelek. Trobot. Ngelek, ngelek. Paksa ngomong gitu. Itu rumah siapa dah? Daniel, Daniel. Daniel. Oke. Oke, ini udah di absen ya, teman-teman semuanya ya. Udah masuk absennya. Oke, sekarang kalau untuk yang ada yang ditanya ini nggak dari teman-teman semuanya mengenai tugasnya? Jadi, kalau tadi ada banyak yang menanyakan juga dari kelas lain, Pak, nanti kalau itu pasal produk itu apakah dijual? Misalnya, apakah benar-benar jualan produk? Itu kan memang tidak ada jualan produk karena kan nggak ada entrepreneur fair ya. Tapi konsep itu akan dipresentasikan gitu. Sudah akan dipresentasikan dan presentasi itu yang akan menjadi nilai puas kalian gitu loh. Makanya kan saya minta kalian bikin kelompok juga. Saya minta kelompoknya nanti tolong di WhatsApp, di group ya, siapa-siapa saja ya. Bisa tunggu informasinya paling lambat malam ini ya. Karena itu akan saya input di web gitu loh. Itu ya. Teman-teman tolong ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Terus ada yang bertanya nggak mengenai konsep usahanya gitu loh? Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Itu jadi presentasi udah ini semua ya, Pak? Iya. Kenapa itu presentasi? Dari apa semua? Dari konsep yang kalian bikin itu? Dari konsep sampai budgetnya juga. Iya, betul. Jadi sesuaiin tadi aja tuh yang apa, yang tadi yang ada apa. Oh, iya. Yang tadi diisi, sebentar. Yang ini loh. Nah, ini. Kautan kan di layar kalian yang format laporan, ini yang kalian presentasikan. Jadi, nanti kalian bikin laporannya, kemudian nanti kalian bikinin presentasinya. Jadi, nggak semua format laporan ini dimasukin dalam presentasi gitu loh. Jadi, yang dipersertikan misalnya ya backgroundnya apa, visi-misi kalian apa gitu loh. Iya, nanti saya coba kasih keterangan apa bedanya visi dan misi, misalnya saya kasih itu ya, Pak? Perjelasan lebih detail deh, gitu. Terus, yang mana juga nanti BMC-nya, BMC-nya apa, di kelas lain tuh saya udah ada satu sih sebenarnya yang usia tuh udah fix, bahkan sudah mulai jalan gitu loh. Gitu, jadi kuliner sih, tapi sebenarnya sih sebenarnya tadinya saya mau coba, apa, mau coba cari alternatif, mau paksa cari alternatif selain dari kuliner. Tapi saya pikir kalau dari menjualnya jalan aja udah nggak apa-apa deh, gitu kan. Karena kan awalnya kan saya bilang, sebisa mungkin jangan kuliner, tapi kalau misalnya kalian milik kuliner, coba pilih usaha yang kira-kira, apa namanya, yang ada keunikannya gitu loh. Kalau dia ada keunikannya memang, keunikannya misalnya, kalau coba ngeliat dari apa, local wisdom, jadi apa sih, apa, usaha kuliner di daerah yang unik gitu loh. Misalnya, misalnya kalian misalnya dari mana, dari Jawa Tengah, di Jawa Tengah itu apa sih kira-kira yang unik gitu loh. Kalau dari pemalaman itu kan ada apa, nasi gombriong, ya Pak? Nasi gombriong, atau kalau di Cirebun itu kan ada empal gentong gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di Jogja kan ada jelas, kan ada gudeg Jogja, itu kan ada banyak tuh ya gudeg Jogja itu kan. Ya, semua orang udah tahu, udah pernah ngerasain lah ya gudeg Jogja seperti apa gitu kan. Jadi kan ya, sebab menu yang melegenda lah gitu loh. Ya, ada nggak kira-kira yang lainnya gitu loh. Gitu. Tapi itu kalau bicara kuliner, tapi kalau usah, Pak, apakah emang harus kuliner ya? Nggak juga. Kalau yang mau bisnis lain, monggo-monggo aja. Tapi ya, saya kan menanyakan, apakah yang membedakan usaha kamu dengan usaha yang lainnya? Jadi, yang faktor pembeda ini yang heran nanti yang bisa membuat usaha kalian itu bisa bertahan gitu loh. Gitu kan? Gitu loh. Kalau mungkin kalian pernah dengar ya, kalau sekarang ini apa, Airlines, tahu kan Airlines seperti kayak Garuda Indonesia, kayak Lion Air, apalagi kayak Batik Air, atau mungkin Citilink. Sekarang kan mereka nggak bisa terbang, kan. Terus mereka pada ngapain dong pilotnya? Terus Pramukgari-nya ngapain? Terus pesawatnya nongkrong doang. Yes, pesawatnya nongkrong. Terus bagaimana bisa mengutilize pilotnya ini supaya dia tuh nggak, apa, tidak drone dia terus gitu loh. Ya kan, kasihan. Mungkin gajinya jalan terus, gajinya jalan, tapi sayangnya ya kan Airlines-nya nggak terbang. Jadi, mau membayar gaji pilotnya dari mana gitu loh. Mau membayar gaji karyawanya dari mana gitu kan. Sedangkan yang, ya sedangkan Airlines ini kan nggak ada yang terbang gitu loh. Apalagi misalnya kayak Indonesia ini kan, katanya kan dikucilkan dari 59 negara lainnya kan. Jadi, dalam artian misalnya kan kalau dari negara Eropa mau bertundurin ke Indonesia, dalam rangka wisata, ya nggak boleh gitu. Karena kan, ya karena kita dianggap bahwa penyebaran COVID-19-nya itu tinggi gitu loh. Masalah satu yang paling, yang tertinggi di Asia gitu kan. Ya Amerika juga tinggi sama kan gitu kan. Ya, kecuali kalau misalnya yang berkunjung itu lah masalah para diplomat gitu, yang untuk tujuan apa, tujuan apa, tujuan kunjungan kenegaraan, untuk tujuan apa, hubungan bilateral antara kedua negara itu berbeda. Jadi, tapi cuma khusus untuk diplomat aja gitu loh. Jadi, misalnya untuk kunjungan-kunjungan bisnisnya itu sekarang ya nggak siapa yang mau sih gitu loh. Terus, mereka dari Eropa datang ke Indonesia, terus di Indonesia mereka kena COVID-19 ya. Mereka balik ke negaranya ya nggak awap kan. Gitu loh. Ini yang juga pernah dilakukan di Australia. Kalau kalian tahu itu perusahaan penerbangan Kontas Airways. Itu dia, jadi dia terbangnya itu bisa bilang tanpa tujuan. Maksudnya dalam artian gini, mereka terbang misalnya dari Sydney, mereka mengutirin Australia, mereka mengutirin benua Australia misalnya 5 jam, 6 jam, kemudian balik lagi ke Sydney gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa mempromosikan benua Australia dari udara gitu loh. Dan ini ternyata efektif gitu loh. Efektif, jadi efektif dalam artian ternyata cukup berhasil. Jadi dalam artian ya pilotnya balik lagi dia punya pekerjaan, ya pramugarinya juga balik lagi punya pekerjaan, dan pesawatnya ya bisa jalan lagi gitu loh. Karena tolong diperhatikan bahwa pada saat pesawat itu dia nongkrong atau parkir di bandara, dia itu bayar loh. Ya kan, sama aja kayak misalkan kalian apa ya, kayak kalau kalian misalnya tinggal di apartemen, terus kalian punya mobil, punya motor, itu ya kalian masuk itu ya bayar. Maksudnya walaupun nggak keluarnya kalian gratis, tapi itu bayar bulanan, bayar abonemen gitu loh. Ya demikian juga dengan pesawat, pesawat nongkrong di airport, ya dia harus bayar. Maksudnya mesti bayar ke mana ke PT Angkasa Pura gitu loh. Nah daripada ya bayar, daripada dia nongkrong mesti bayar terus ya, mendingan pesawatnya itu jalan gitu loh. Dan bayangkan kalau misalkan itu dilakukan oleh misalnya penerbangan di Indonesia. Misalnya dia mempromosikan misalnya pariwisata apa, pariwisata misalnya apa, danau toba, tapi danau toba dilihat dari atas gitu loh, tinggangan danau toba dari atas, dari udara. Kemudian juga misalnya pantura dilihat dari atas, atau mungkin pantai selatan dari atas, karena mungkin pada takut kalau misalnya berwisata di laut, terkena ombak setinggi 20 meter, yaudah wisata dari atas aja kan akan jauh lebih aman. Kalau gempa kan gempa di bawah kan, yang di udara kan tidak akan terpengaruh sama sekali gitu loh. Itu semua itu yang dilakukan oleh kantas saat ini, dan ini cukup efektif gitu loh. Nah, jadi itu yang makanya kenapa banyak sekarang perusahaan airlines yang mereka coba memutar otak gitu loh. Atau bahkan, kalian tahu kan perusahaan catering, perusahaan catering yang mensupply ke mana, yang mensupply ke airlines, karena airlines itu nggak jalan, jadi akhirnya apa? Apakah perusahaan catering tetap bisa mensupply makanan ke airlines? Walaupun bisa, tapi kan jumlahnya sedikit banget gitu kan. Gitu loh, jumlahnya sedikit banget, dan itu apa namanya, dan itu ya, ada teman saya yang kerja di salah satu perusahaan catering yang mensupply ke airlines itu, ya gajinya dipotong, gajinya dipotong, THR dipotong gitu loh. Itu sayang banget gitu loh. Nah, kalau misalkan tadi, misalkan siapa kontas, kalau misalkan RR di Indonesia bisa meniru tadi yang dilakukan oleh kontas, yang itu kan bisa mulai mengembalikan kehidupan industri penerbangan lagi gitu loh. Gitu kan, karena industri penerbangan itu saling-saling terhubung ya, ada pesawatnya, ada pramugarinya, pilotnya, kemudian ada industri yang berkaitan, misalnya tadi apa, perusahaan catering yang mensupply makanan, kemudian ada lagi apa, mungkin ada yang pertamina yang mensupply bahan bakar gitu loh. Gitu, oke. Sampai sini ada yang ditanya nggak teman-teman ya? Any questions or anything teman-teman? Yo, lo mau nanya nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada Pak. Jadi gini aja, nanti kalau ditanyakan boleh, nanti saya bisa dihubungi apa, di Japri atau di grup juga boleh, nggak apa-apa. Tapi saya harapin sih kalau malam ini sudah mulai bisa dikumpulin apa, untuk nama-nama kelompoknya, jadi biar saya bisa input besok gitu loh semuanya. Oke. Gitu. Oke guys. B, 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 B. Oke Pak. Siap. Kalau perlu juga saya nunggu apa, nunggu dari kalian BMC-nya seperti apa gitu loh. Nanti Pak, kalau bisa salah kalian jelasin, Pak usahanya saya seperti ini-ini, BMC-nya seperti ini gimana Pak? Itu nanti saya tunggu dari kalian gitu loh. Oke ya teman-teman ya. Kalau ditanyakan silahkan. Kalau nanti, kalau nggak ada ya kita akhir sampai di sini aja dulu ya gitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke. Tetap jaga kesehatan semuanya teman-teman ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.